Intro Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Dimana saudara berada saat ini salam transformasi Saudara, pernahkah saudara mengalami bagaimana pelakuan dengan tidak adil? Pernahkah saudara mengalami penganiayaan? Pernahkah saudara diintimidasi? Difitnah? Dituduhkan segala yang jahat kepada saudara? Hal seperti ini tidak heran sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari Tidak sedikit orang yang mengalami penganiayaan Mengalami penindasan Bahkan mungkin hak-haknya dirampas Kebebasan hidupnya dirampas Saudara Perlakuan seperti ini Banyak diterima Oleh setiap insan manusia di muka bumi ini Ketika mereka mendapat perlakuan seperti ini Dan akumulasi dari seluruh sikap-sikap seperti ini Akan menimbulkan Suatu sikap Suatu rasa benci Rasa kecewa Rasa tidak diterima Bahkan itu akan memuncak Dengan kemarahan dan kebencian Saudara, apa untungnya ketika kita membenci mereka? Kita pasti diperlakukan dengan tidak adil Kita selalu ditindas Kita selalu dihina Dituduhkan segala yang jahat kepada kita Walaupun kita tidak pernah melakukannya Saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus Karena akumulasi seperti inilah yang menjadi dasar Menjadi alasan kita Membenci orang lain Tidak suka dengan orang lain Bahkan kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap orang lain Saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus Hal ini terjadi karena memang jelas Dunia ini Lingkungan kita Mengajarkan kepada setiap kita Bahwa kita mengasihi orang yang mengasihi kita Bahkan Firman Tuhan pun mencatatnya Dalam Injil Matius 5 ayat 43 Bahwa dunia ini mengajarkan kepada kita Bagaimana kita mengasihi orang yang mengasihi kita Saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus Ini yang terjadi Banyak orang melakukan seperti ini Sehingga mereka mungkin punya sahabat Mereka mungkin punya teman Karena mereka saling mengasihi Saling menjaga Dan mereka membalaskannya Orang yang mengasihi dia Dan dia balas untuk mengasihinya Saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus Bagaimana dengan orang yang memusihi saudara Dia membenci saudara Dia menganiaya saudara Bahkan dia memperlakukan yang tidak adil kepada saudara Lebih parahnya lagi Dia menuduhkan segala yang tidak baik Di dalam diri saudara Walaupun saudara tidak pernah melakukannya Tapi saudara menerima segala tuduhan tersebut Saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus Ketika ini terjadi dalam kehidupan kita Kita akhirnya timbul Kecewa Marah Benci kepada mereka Saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus Ketika kita membalaskan Seperti yang dunia ajarkan Kita membalas mereka yang membenci Kita membalas mereka yang memperlakukan kita dengan tidak adil Apa bedanya saudara dengan mereka? Bahkan mungkin Saudara bisa dibilang sebagai manusia yang lebih jahat Bahkan lebih kejam Daripada orang yang menganiaya kita Dan mengintimidasi kita Kenapa? Ya Kita bisa dibilang lebih jahat dan lebih kejam Karena kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan Kita mengetahui firman Tuhan Jelas tertulis dalam Injil 505 ayat 44 Dikatakan Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Saudara Jadi kalau ada musuh kita Orang yang menganiaya kita Kita diminta oleh Tuhan Dan diajarkan supaya kita mengasihi dia Mengasihi disini bukan kita mengasihi sebagai sahabat saja Mengasihi dengan syarat Kalau dia mengasihi kita Tidak Tetapi mengasihi disini adalah mengasihi yang tanpa syarat Kasih agape yang harus kita praktekan kepada musuh kita Ini tidak mudah saudara Ini berat Tetapi saudara Kita harus mempraktekannya Kita mungkin berkata Ah mana mungkin Mustahil Saudara Bagi manusia mustahil Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tinggal saudara mau tidak mempraktekannya Disini dibutuhkan komitmen Dibutuhkan ketekunan Untuk kita mempraktekan firman Tuhan Supaya kita bisa mengasihi musuh kita Ingat saudara Ketika kita mengetahui kebenaran ini Kita bukan cuma diminta untuk mengasihi dia Melupakan segala pelanggaran dia Kejahatan dia sama kita Tetapi kita diminta untuk Mendoakan orang yang menganiaya kita Kalau kita berkata sulit Saudara Seharusnya kita mencontoh dan menteladani Kehidupan Tuhan Yesus Kristus Bagaimana dia mengasihi orang-orang Yang menganiaya dia Apa yang Tuhan Yesus lakukan Kesalahan apa yang dia perbuat Tuhan Yesus menyatakan dirinya Di buka bumi ini Sebagai anak Allah Lalu dia dihakimi Dia ditinju Dia disalibkan Bahkan dia rela mencurahkan darahnya Untuk menembus saudara dan saya Saudara dan saya Saudara dan saya Kita sering melakukan pelanggaran Kita sering Mendukakan hati Tuhan Kita sering melukai perasaan Tuhan Dengan kita hidup Dengan cara kita Apa yang kita lakukan Hanya untuk menyukakan Dan menyenangkan kita Saudara Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan Justru dia mempraktekkan Bagaimana dia mengasihi Saudara dan mengasihi saya Dia mengasihi orang-orang Yang menganiaya dia Bahkan dia berkata Dan berdoa kepada Tuhan Ampunilah mereka Yang tidak tahu Apa yang mereka perbuat Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Memperintahkan kepada saudara dan saya Untuk mempraktekan firman Tuhan ini Karena Tuhan Yesus Terlebih dahulu Mempraktekannya Dan memberikan contoh Kepada saudara dan saya Ketika dia dianiaya Ketika dia disiksa Dia ditinju Diludahi Bahkan ketika dia mengorbankan Darahnya tercurah Di atas keusahaan Dia berdoa kepada Bapak Supaya Bapak Mengampuni orang-orang Yang bertindak Menganiaya Yesus pada saat itu Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya Apakah saudara sebagai Murid-murid Kristus Ketika saudara sebagai Murid Kristus Seharusnya Kita meneladani Hidup guru kita Tuhan kita Yesus Kristus Dia rela Mengasihi Orang lain tanpa syarat Dengan kasih agape Dia mengampuni Bahkan berdoa kepada Bapak Supaya mereka semua diselamatkan Ampuni segala dosa-dosa mereka Bagaimana dengan kita saudara Selama ini Kita lebih banyak Membalas orang lain Yang menyakiti kita Dengan kejahatan Bahkan kita Merencanakan hal yang jahat Bagi mereka Ketika kita melakukan Seperti ini saudara Apa bedanya kita Dengan orang-orang Yang tidak percaya Kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus Ketika kita Mempraktekan seperti ini Kita mengasihi orang Yang mengasihi kita Berarti Kita akan membenci Orang yang menganiaya kita Kita akan membenci Musuh-musuh kita Apa bedanya kita Bisa jadi saudara dan saya Kita dicap sebagai orang Yang paling jahat Kok bisa Bisa Karena kita sudah Belajar kebenaran firman Tuhan Kita sudah mengerti firman Tuhan Dimana kita harus Mengasihi musuh kita Dan berdoa Bagi orang Yang menganiaya kita Tetapi kita tidak Memelakukannya Berarti kita jahat Kenapa Karena kita tidak Mau menyukakan Dan menyenangkan Perasaan Tuhan Karena berbicara Firman ini Justru kita harus Tunduk kepada Perintah Tuhan Ketika kita tidak Pernah mempraktekan Ayat ini Berarti saat itu Kita sedang Mengumbar Emosi kita Kita sedang Mengumbar Kekecewaan kita Kita sedang Memuaskan Perasaan kita Yang disakiti Kita sedang Menyenangkan Jiwa kita Yang pada saat itu Terluka Saudara Dikasih Tuhan Yesus Kristus Ketika kita Berusaha Untuk menyenangkan Jiwa kita Yang terluka Berusaha Memuaskan Perasaan kita Dimana kita Punya perasaan Marah Perasaan benci Perasaan kesal Disitu kita sedang Berusaha hidup Menyenangkan diri kita Sedangkan Saudara dan saya Tuhan Yesus Relak korbankan Darahnya untuk Menemukan saudara dan saya Supaya kita Benar-benar bisa Diselamatkan Dikembalikan Kerancangan semula Seperti yang Tuhan inginkan Saudara dan saya Hidup Saudara Hidup kita singkat Inilah kesempatan kita Untuk memperbaiki Segala pelanggaran kita Mulai hari ini Mungkin ada orang Yang menyakiti kita Membenci kita Tetapi sekarang Ambillah keputusan Mari saudara Jangan lagi Membenci mereka Yang memusuhi kita Tapi kita harus Belajar bagaimana Mengasihi mereka Lupakan segala Kesalahan mereka kepada kita Dan kita belajar Mengkoreksi diri kita Kesalahan apa yang Sudah kita lakukan Jangan melihat kesalahan Jangan melihat kesalahan orang lain Tapi kita melihat kesalahan Apa yang kita lakukan Supaya kita bisa Mengkoreksi hidup kita Supaya kita bisa Benar dihadapan Bapak Mulai hari ini Jangan membenci musuh kita Tapi kita harus Mengasihi musuh kita Dan mendoakan Orang yang Menganiaya kita Tuhan Yesus Kristus Berkati Saudara Salam Transformasi